Anda masih bersama kami di Indonesia Menyambut 2024 dan Tahun Pesta Demokrasi. Kita akan kembali menghubungi rekan-rekan kami yang berada di sejumlah lokasi. Tadi kita sudah bersama dengan beberapa rekan kami. Ada Arga Dumadi di Solo tadi, kemudian sudah ada Ikra Anggana di Monas Jakarta. Sekarang kita akan menuju ke? Sekarang kita akan menuju ke Bundaran HI, Saudara Faris Toval yang akan mengabarkannya untuk Anda. Faris! Terima kasih. Terima kasih. Ini juga akan ada countdown yang sedikit berbeda di sini karena menggunakan light show drone. Di mana nanti ada 500 drone yang akan diterbangkan secara bersamaan dan nantinya membentuk sebuah gambar Garuda, Gatot Kaca. Dan nantinya akan ada countdown dari angka 10 sampai angka 1 dan diakhiri dengan tulisan Happy New Year. Dan ini suasananya di sini sudah sangat meriah sekali. Saat ini PJ Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Artono, sedang memberikan sambutan kepada warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan di sini sangat ramai, saking ramainya benar-benar jalanan Bunda RHI yang biasa saya lihat lengang. Ini sudah penuh dengan warga dari asal dari mana saja, tidak bisa bergerak lagi tapi semua terlihat menikmati. Karena menunggu adanya perayaan pergantian tahun baru 2024 yang dikatakan ini berkelas internasional. Video mapping, tadi juga ada di The Plaza. Video mapping dan juga water mist show di mana adanya pancuran air yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi saat ini. Yang ini ditembakkan oleh proyektor sehingga membuat seolah-olah di pancuran air ini adalah gambar atau animasi yang hidup seperti itu. Dan untuk pengamanan, Windy, Aditya Nugroho dan pemirsa jangan khawatir. 1.500 personil gabungan dari TNI, Polri, Brimob dan juga Pemprov DKI Jakarta dikerahkan. Ambulan juga dikerahkan karena memang tadi pun, karena memang di sini sangat berdesak-desakan. Tadi sudah ada beberapa warga yang pingsan. Maka dari itu mungkin bagi pemirsa yang mungkin baru saja sampai di sini atau baru mau menuju ke sini, cek kondisi kesehatan karena tadi memang sudah ada memakan warga yang akhirnya digotong ke mobil ambulans karena pingsan ataupun mengalami penyakit lainnya. Nah, untuk yang mau nyari makanan juga di sini banyak sekali karena memang ada festival Bazar Kuliner UMKM dengan bekerjasama dengan 50 UMKM yang sudah dicek terlebih dahulu dari 3 hari sebelumnya oleh Dinas Kesehatan. Dan juga di sini ada late night shopping dan juga banyak sekali hiburan-hiburan menarik lainnya dari musisi ternama Ibu Kota. Tadi ada cakrakan, kita mendengarkan suara merdunya dan juga legenda penyanyi wanita Indonesia titik puspa bersama dengan penyanyi-penyanyi baru. Tak hanya itu saja, jadi ini belum selesai. Tadi juga ada parade, ada Jakarnaval namanya, di mana tadi parade dari drum band anak-anak SMA dan SMK di Jakarta bersama diiringi dengan ondel-ondel. Lalu ada juga mobil hias, 11 mobil hias yang dipersiapkan juga oleh PM Prof. DKI Jakarta untuk menghibur warga DKI Jakarta yang merayakan pergantian tahun baru 2024 di sini. Kita semua berharap tahun 2024 menjadi tahun yang luar biasa karena memang banyak sekali momen-momen yang ditunggu. Ini yang mungkin saya tunggu juga bagi pencet sepak bola nanti ada Euro, ada Copa America, dan untuk warga Indonesia nantinya ada Pesta Demokrasi, ada Pemilu Pilpres 2024. Nah, di sini terlihat memang walaupun berdesak-desakan, warga tetap happy dan masih menunggu seperti apa light show drone yang nantinya akan ditampilkan oleh PM Prof. DKI Jakarta karena memakai pilot drone khusus dari luar negeri yang bisa menselerasikan 500 drone menjadi sebuah animasi dan juga menjadi countdown dan berakhir dengan tulisan Happy New Year ditemani dengan kembang api dan juga petasan yang pastinya memanjakan mata warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang merayakan tahun baru di sini. Jadi, sementara demikian Adit, Whitney, kembali ke Anda di studio. Baik, Faris, selain tadi Anda katakan ada 500 drone light show, apakah juga ada penampilan musisi atau penampilan yang dapat menghibur warga yang hadir hari ini di Bundaran Hotel Indonesia saat ini? Ya, untuk hiburan lainnya, selain tadi ada musisi ternama Ibu Kota, ada juga Jakarnaval, lalu ini malam muda-mudi jadi memang malam ini dihususkan untuk para pemuda-pemuda Indonesia juga pastinya untuk merayakan perayaan tahun baru yang megah berkelas internasional karena dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir semenjak COVID-19 pastinya warga merindukan euforia ataupun animo seperti ini karena sudah menunggu bertahun-tahun tahun baru di rumah saja, di rumah saja dan sekarang melampiaskan ya di tahun, pergantian tahun baru 2024 ini dengan keluar berkumpul bersama-sama di sini. Walaupun berdesak-desakan lautan manusia di sini tapi semua happy, semua excited. Adit, tidak ada yang mengeluh dan semua menunggu pertunjukan kebang api yang pastinya ditunggu-tunggu dan telah dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dibilang berkelas internasional dan saya pun juga menunggu seperti apa kemegahan kebang api di kawasan Bundaran HI Jakarta ini. Adit. Baik, untuk rekayasa lalu lintas sendiri seperti apa di sana, Faris? Ya, rekayasa lalu lintas di sini kurang lebih jika singkatnya ini seperti Car Free Day pada biasanya menutup dari Jalan Sudirman hingga Jalan Tamrin karena memang di sini disediakan 12 panggung hiburan dari sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin dan untuk persimpangan, perempatan, putaran balik itu semua ditutup, diblokkan karena sudah dinetralisir untuk mobil karena ini malam tahun baru spesial dan Car Free Night jadi tidak ada kendaraan bermotor yang bisa melewati Jalan Sudirman hingga Tamrin dan untuk jalanan ini itu singkatnya kurang lebih seperti Car Free Day pada hari-hari minggu biasanya. Begitu Adit. Baik, terima kasih Faris Noval mengabarkan langsung dari Hotel Indonesia dan tadi kita melihat di sana Car Free Night diterapkan artinya warga di sana bebas untuk berada di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan 500 drone menampilkan nanti cahaya, pertunjukan cahaya yang menampilkan berbagai karakter yang sangat menarik untuk menyambut pergantian tahun. Ya, tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah wilayah lainnya dalam pergantian malam tahun baru 2024 sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai daerah untuk mengabarkan bagaimana persiapan menjelang pergantian malam tahun baru 2024. Baik, kita akan menuju ke Medan Sumatera Utara karena sebentar lagi kalau kita lihat ini ya kurang dari 10 menit kita akan melihat bagaimana pergantian tahun 2024 di wilayah Indonesia bagian timur dan kita akan masih menunggu dari Medan Sumatera Utara bersama rekan Nofri Avandi di sana yang akan mengabarkan bagaimana kemeriahan pergantian tahun di Medan Sumatera Utara dan sebelumnya tadi kita juga sudah melihat rekan-rekan kita di beberapa lokasi ya Windy. Nah, kita cukup penasaran apakah di Medan ini perayaan malam pergantian tahun barunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya apakah ada aturan khusus juga kita akan tanyakan langsung bagaimana situasinya di sana. Baik, silakan Nofri Avandi bagaimana kemeriahan kita hanya tinggal menghitung menit menuju 2024. Silakan Nofri. Ya, di tiada juga pemirsa pada saat ini memang sekitar 10 menit lagi ini malam pergantian tahun menuju 2024 di Kota Medan akan dimulai dimana saat ini memang jelang malam pergantian tahun saat ini sedang dilaksanakan doa bersama di tempat acara perayaan malam pergantian tahun di Kota Medan. Tepatnya dimana pada hari ini perayaan malam pergantian tahun 2024 dilaksanakan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan di lapangan benteng yang saat ini memang ini sangat ramai dipenuhi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kita bisa lihat di sini pemirsa di belakang saya ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang menunggu detik-detik malam pergantian tahun. Memang tidak ada digelar pesta kembang api oleh pemerintah Kota Medan dimana pada malam hari ini diganti dengan atraksi drone light show ataupun pertunjukan lampu drone yang akan dilaksanakan sebentar lagi dimana saat ini memang masih digelar momen doa bersama bersama unsur Forkopimda. Tadi kami juga melihat wali Kota Medan Bobino Sotion sudah tiba di lokasi acara yang tentunya akan sama-sama menghitung mundur pergantian tahun dari 2023 menuju 2024. Di lapangan benteng Kota Medan ini pemirsa selain hiburan dan juga atraksi serta penampilan musik dari artis ibu kota maupun artis daerah ini juga dilaksanakan ataupun disediakan sebanyak sekitar 70-an lebih stand bazar UMKM yang dapat dinikmati masyarakat untuk menikmati jajanan-jajanan sambil menunggu pergantian tahun 2024. Tentunya dalam malam pergantian tahun ini aparat gabungan Polri TNI juga disediakan untuk mengamankan lokasi di sekitaran Kota Medan dimana saat ini ada sebanyak 1.622 personil gabungan baik itu dari TNI, sebanyak 148 personil dan 593 personil dari instansi terkait. Dan ini tentunya masyarakat diimbau agar tetap kondusif dapat merayakan malam pergantian tahun dengan damai dan tentunya diimbau untuk tidak melakukan pesta kembang api. Dan memang disini merupakan pusat acara malam pergantian tahun di Kota Medan. Selain itu juga disediakan sebanyak 19 pos pengamanan dan juga pos pelayanan serta pos terpadu yang sudah berdiri di seputaran Kota Medan. Dan selain itu juga disediakan kantung parkir tentunya untuk masyarakat yang berbondong-bondong hadir di kawasan lapangan benteng Kota Medan ini. Dan tentunya memang ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun lalu ini dilaksanakan di sekitar kawasan jalan balai kota yang dekat dengan kantor wali Kota Medan. Ini sedikit bergeser dipusatkan di lapangan benteng Kota Medan. Dan saat ini kita lihat Pak Mirsa, ini wali Kota Medan Bobino Setyot sedang memberikan sambutan untuk sebentar lagi akan melaksanakan hitung mundur malam pergantian tahun menuju 2024. Aditya dan Windy. Baik, Naufriya Fadi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Medan Sumatera Utara. Baik, dari Medan Sumatera Utara kita menuju ke Ancol Ancol bersama dengan Laura Lewis dengan Bando Kelinci Lucunya. Bagaimana kemeriahan di Ancol saat ini, Laura? Silahkan. Ya, di Tia Windy dan juga Pemirsa. Saat ini kurang dari 10 menit lagi kita akan menyambut tahun baru 2024 di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Pantai Lagun di Ancol. Saat ini warga sudah bersiap untuk menantikan kembang api terbesar se-Indonesia yang nantinya akan dinyalakan tepat pukul 00 atau tepat pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Di sini banyak sekali pengunjung yang tengah bersantai menikmati pemandangan pantai. Pantai Lagun di kawasan Ancol ini ada juga yang sedang bermain air. Anak-anak diawasi oleh orang tuanya dan juga muda-mudi. Di sini juga sudah ramai sekali dari tadi sore walaupun sempat hujan tadi sebentar namun tidak mengurangi jumlah pengunjung malah makin malam makin ramai sekali di sini. Jadi nantinya tepat pukul 12 akan ada kembang api yang akan dinyalakan. Untuk saat ini juga ada beberapa warga yang menyalakan kembang api namun itu adalah bentuk antusias mereka dalam merayakan tahun baru. Namun nantinya puncaknya pada pukul 12 malam yaitu waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikan banyak sekali anak-anak yang bermain air yang tentunya akan dikuatkan pengamanannya. Salah satunya adalah telah dibentuk 8 posko pengamanan dan juga ada 8 lifeguard yang nantinya akan membantu pengamanan selama acara berlangsung. Kemudian juga sudah disediakan 7 unit ambulan dan juga ada pengamanan gabungan dari aparat kepolisian, kemudian Satuan Pamung Praja, dari TNI, dari Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran dan 800 tim operasional yang bertugas untuk malam hari ini. Nah sesuai dengan judulnya yaitu Jakarta Biggest Musical Fireworks, juga ada live music yaitu dari artis-artis Indonesia seperti Noah, Dejang Cuters, Roma, Irama, dan Soneta itu nanti di puncaknya yaitu di Pantai Karnaval. Nah ada 3 puncak di kawasan Ancel ini untuk merayakan malam tahun baru yaitu di Pantai Lagun di tempat saat ini saya mengabarkan dan juga di Pantai Festival dan Pantai Karnaval. Nah ini sudah mulai mendekati akhir tahun, sudah mulai banyak penunjung yang menyalakan kembang api, sudah tidak sabar nampaknya untuk merayakan tahun baru. detik-detik menuju pukul 12 semalam. Dan nantinya ketika kembang api terbesar dinyalakan itu menjadi tanda bahwa tahun 2023 benar-benar sudah berakhir dan tahun 2024 sudah masuk. Banyak sekali warga yang mengabadikan momen-momen kembang api ini walaupun belum puncaknya, namun warga sudah antusias tepat di tepi pantai di sini tempat saya mengabarkan. Terdapat Anda saksikan di layar kaca Anda mulai kembang api dinyalakan, kembang di atas langit dengan pemandangan pantai di Pantai Lagun ini. Kemudian juga untuk tempat parkir sendiri Anda juga tidak perlu khawatir bagi Anda yang berada di kawasan Ancel karena khusus hari ini, hari ini saja kawasan Ancel sudah memiapkan kawasan parkir, seluruh kawasan di Ancel ini disediakan untuk parkir yaitu bisa menampung sebanyak 8.600 untuk kendaraan mobil atau kendaraan roda 4 dan sebanyak 18.400 untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan motor yang nantinya akan diarahkan oleh petugas. Di sini dari semua kalangan hadir, mulai dari orang tua, kemudian juga muda-mudi, bahkan anak-anak, bahkan balita pun ada di sini menyambut tahun baru 2024 yang sesaat lagi benar-benar akan kita rasakan euforianya. Kemudian tadi juga sudah dihimbau bagi warga yang menyalakan kembang api dihimbau untuk berhati-hati agar tidak membahayakan pengunjung lainnya di mana warga sudah diminta untuk menembakkan kembang api ini ke atas langit agar tidak membahayakan pengunjung lain. Kemudian sebenarnya tadi juga anak-anak yang bermain air di tepi pantai ini sudah dihimbau untuk tidak bermain air lagi di tepi pantai sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat namun tetap saja mereka semangat untuk bermain air dan ini mulai, mulai ramai pemirsa, mulai tampak tawa gembira dari para pengunjung dan di sini ramai sekali yang mereka lakukan, ada yang mengabadikan momen ada yang tetap menikmati makanan seperti tadi ada yang belanja makanan dan di sini juga banyak sekali spot makanan jadi pengunjung di sini tidak perlu merasa khawatir jika merasa lapar bisa langsung belanja makanan yang diinginkan yang tersedia di but-but yang ada di kawasan pantai lagun ini ya kembang apinya semakin ramai pemirsa sesaat lagi, berapa menit lagi menuju kembang api terbesar yang dinyalakan di kawasan pantai Ancol ini mulai tampak pengunjung mendekati ke arah pantai bersiap untuk mengabadikan momen tahun baru di penghujung tahun 2023 ini dan tentunya mungkin juga mereka dalam hati masing-masing berdoa agar apa yang diinginkan di tahun 2024 nanti tidak tercapai dua menit lagi Aditya, Windi dan juga Pak Mirsa dua menit lagi menuju kembang api terbesar akan dinyalakan itu artinya dua menit lagi kita akan menutup tahun 2023 dan menyambut datangnya tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun lalu jelas sekali di sini juga dari informasi yang tadi saya dapatkan terdapat lonjakan pengunjung beberapa kali lipat karena memang pada tahun lalu kita masih dalam masa pandemi COVID-19 kita belum dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19 namun pada tahun ini nampaknya memang beberapa masyarakat tentunya balas dendam sepertinya ya tahun lalu kita di rumah saja tahun ini kita sudah bebas untuk berlibur, berjalan-jalan dan merayakan tahun baru jadi banyak sekali masyarakat di sini mungkin puluhan ribu membandati kawasan Ancol ini baik kita dari Ancol kita langsung saja hitung mundur countdown untuk Indonesia Menjabut 2024 wilayah Indonesia Barat selamat menikmati ya kita sudah mempunyakan air trompet ini ini adalah pertanda bahwa di wilayah Indonesia bagian Barat telah terjadi pergantian tahun dari tahun 2023 menuju tahun 2024 dan tentu kita berharap banyak resolusi baik di tahun ini mendapat pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik resolusi lain juga tentu diharapkan masyarakat Indonesia juga dapat menjadi lebih sejahtera ke depannya langsung saja kita melihat beberapa titik yang saat ini sudah merayakan pergantian mawam tahun baru 2024 di beberapa titik ini kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda bahwa ada beberapa lokasi khususnya di bagian Indonesia bagian Barat sudah melayangkan dan juga meluncurkan pesta gembang api kita melihat ada di Monas kemudian di Bundaran HI di Ancol di Medan tadi juga kita saksikan di lapangan Benteng jumlah lokasi di wilayah Indonesia bagian Barat telah menyambut pergantian tahun 2024 dan sesuai dengan tema kita juga bahwa selain menyambut 2024 kita juga menyambut tahun pesta demokrasi ada beberapa peran dan ini adalah salah satu pergantian mawam tahun baru yang dirayakan di Monas kita sama-sama melihat bahwa selain dari kembang api juga ditampilkan lampu LED di Monas sendiri dan ini kita beralih sepertinya di Bundaran HI ya Aditya betul sekali di Bundaran HI Anda dapat melihat pesta kembang api yang begitu meriah begitu spektakuler untuk menyambut tahun 2024 dengan harapan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya di prediksi ada 30 ribu orang yang berada di Bundaran HI pada pergantian malam tahun baru dari sana juga kita bisa melihat bahwa selain dari kembang api juga ada atraksi dari drone yang ditampilkan di sekitar Bundaran HI sendiri drone light show itu akan diberikan di mana ada 500 drone light yang saat ini Anda saksikan dan bersama-sama di layar kaca Anda menampilkan bendera merah putih yang merupakan bendera Indonesia pilot drone ini juga dikabarkan merupakan pilot drone internasional yang didatangkan untuk membuat pertunjukan 500 drone light ini menjadi sebuah tampilan yang begitu luar biasa kita saksikan bersama bahwa dalam drone light show ini akan juga ada video mapping 3D dan juga water show yang akan diselenggarakan di daerah Bundaran Hotel Indonesia betul sekali selain drone light show sebanyak 500 tadi ada pertunjukan water miss show ada 4 water screens yang menakjubkan dan 3D projection mapping yang memukau yang juga ditampilkan di Bundaran Hotel Indonesia kita sama-sama melihat bahwa ternyata drone show itu tidak hanya diselenggarakan di Bundaran HI bahwa di Medan Sumatera Utara juga Kanda dapat sama-sama menyaksikan bahwa drone ini juga ditampilkan di langit Medan karena disana ada aturan baru berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa kembang api dilarang untuk dilakukan di daerah Medan Sumatera Utara tadi kita lihat ya di Medan drone light shownya menunjukkan kata kolaborasi ini merupakan kondisi di lapangan benteng dan juga seperti yang Anda lihat ini adalah 4 wilayah yang akan kami tampilkan yang telah ada di layar kaca Anda bagaimana suasana pergantian tahun baru ada beberapa hal yang telah dilakukan baik selain drone show dan juga di Anjol bisa Anda saksikan bersama bahwa ini adalah kembang api terbesar di Indonesia kita sama-sama saksikan bahwa ini adalah pertunjukan kembang api yang merupakan terbesar di Indonesia yang dilakukan di Anjol betul diprediksi sekitar 100 ribu orang ini memadati Taman Impian Jaya Anjol dan seperti yang dinyatakan oleh pihak panitia dari Anjol sendiri bahwa pesta kembang api di Anjol akan berlangsung selama 10 menit dan juga diiringi oleh irama musik ini dalam rangka untuk menyambut tahun baru 2024 yang dihelat di Taman Impian Jaya Anjol malam ini Pesta malam pergantian tahun kali ini mengusung tema Jakarta Biggest Musical Fireworks dan masyarakat sama-sama bisa menyaksikannya di Pantai Lagun pada pukul 00 selanjutnya di Monas kita sama-sama menyaksikan bahwa pesta kembang api kali ini sudah ditampilkan tidak kalah serunya warna-warni kembang api saat ini sudah menghiasi langit di daerah Monas ini dalam rangka membuka malam tahun baru dan tepat 00 tadi kita sama-sama sudah melihat bahwa lampu LED menghiasi Monas dan saat ini kembang api kali ini sudah menghiasi dan juga mewarnai langit di Jakarta khususnya di Monas betul ada rangkaian acara di Monas di Jakarnaval kemudian ada panggung musik ada pemutaran video dan drone show juga di sana kemudian ini adalah penampilan di Bundaran Hotel Indonesia kita masih lihat bagaimana gemerlap cahaya dan kemeriahan kembang api juga masih terjadi di Bundaran Hotel Indonesia nah seperti yang kita ketahui ini ternyata Aditya Pemprov DKI Jakarta ini sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang akan menghabiskan waktu di Bundaran HI ada aturan tidak hanya datang dan merayakan tahun baru tapi ada aturan yang harus dipatuhi oleh warga di sana dimana dalam aturan yang sudah dibagikan dalam media sosial dinyatakan bahwa setiap pengunjung yang akan melewati malam tahun baru di Bundaran HI dilarang untuk membuang sampah, sembarangan, membawa senjata dan juga obat-obatan terlarang dilarang untuk membawa hewan peliharaan dan juga dilarang untuk menyuruhkan ujaran kebencian serta melakukan pandalisme ini tentunya merupakan himbauan-himbauan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar pergantian tahun baru 2024 dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman di layar kacanda Anda dapat melihat bagaimana kemeriahan di Bundaran Hotel Indonesia warga tampak sangat antusias untuk menyaksikan pertunjukan cahaya di sana menyaksikan pesta kembang api di Bundaran Hotel Indonesia Pemprov DKI Jakarta mengadakan rangkaian acara perayaan malam tahun baru 2024 dengan tema Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global yang diselenggarakan sepanjang jalan MH Tamrin hingga jalan Sudirman Jakarta Pusat ada sejumlah lokasi lainnya yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya dan dihimbau pula dalam perayaan malam tahun baru ini agar masyarakat hanya menyaksikan pesta kembang api dan juga show yang telah diberikan di sekitaran Bundaran HI dan tidak untuk melakukan konvoy di sekitar wilayah tersebut di wilayah ini juga dilakukan car free night atau bebas kendaraan untuk malam ini saja sehingga warga dapat menikmati kemeriahan pergantian tahun bersama keluarga dengan rasa nyaman dan aman di sana ruas jalan yang menjadi car free night tentu ini juga menjadi bagian dari pengamanan Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dihimbau juga agar masyarakat yang menghabiskan malam tahun baru pada malam ini detik ini dapat merasakannya dengan nyaman dan juga aman betul selain itu disini juga terdapat panggung musik dengan penampilan banyak musisi Indonesia diantaranya ada Titipuspa, Cakrakan dan sejumlah musisi lainnya ini tentunya menarik khususnya untuk wiralnya DKI Jakarta baik dari Monas dan juga Bundaran HI karena tadi sebenarnya di Jakarta di ibu kota ini ternyata dibuyur hujan namun ini tidak menyurutkan warga untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru kemudian yang menarik juga selain menjelang pergantian malam tahun baru ini ada pertunjukan atau show water mist di tengah air mancur Bundaran Hotel Indonesia show water mist itu menampilkan beberapa ikon kota Jakarta seperti kota tua, museum Fathila, Monas dan tarian khas Jakarta ini bisa kita lihat bahwa ini lampu-lampu senang menari di tengah-tengah patung Bundaran HI juga kita bisa melihat ada tulisan Happy New Year 2024 ini sebagai rangkaian pertunjukan yang bisa dinikmati secara langsung oleh warga DKI Jakarta dan sekitarnya dan terdengar juga ya bagaimana lantunan musik dari panggung hiburan ini menggoyang pengunjung yang hadir di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia mungkin pemirsa dan juga Aditya tidak sadari bahwa tulisan Happy New Year 2024 itu merupakan 3D projection mapping yang ditampilkan di Doklasa Kirana Jakarta by City Vision yang menjadi pesta kelas dunia bertema masa depan dan tidak ingin dilewatkan oleh masyarakat yang hadir di sana selain itu juga ada beberapa kembang api yang dilunjurkan oleh pribadi ataupun masyarakat yang berada di sana selain itu juga kita sama-sama melihat bagaimana lampu ini menghiasi tengah kota Jakarta selain ini Jakarta salah satu wilayah yang juga merayakan pergantian malam tahun baru detik ini adalah di Medan ini bagaimana situasinya kita bisa lihat bahwa sukacita ini dirasakan oleh warga Medan Sumatera Utara yang juga diiringi oleh musik untuk malam pergantian tahun baru 2024 ya warga Medan ini memadati lapangan benteng mereka menyaksikan drone light show juga di saat detik-detik pergantian tahun atraksi drone ini tentunya menjadi salah satu pertunjukan utama dalam pergantian tahun baru 2024 selain itu kita juga sama-sama melihat bahwa ada band yang juga mengiringi pergantian tahun baru dimana drone light show dan juga band-band yang hadir di sini juga ikut meramaikan pergantian kita dapat melihat ini adalah musik dari band raja ya Windy di sini juga ada pesta persona harmoni yang menghadirkan puluhan UMKM mulai dari kuliner dan komunitas ini adalah yang bisa kita lihat bahwa ada tenda-tenda putih ini juga untuk membantu UMKM tidak hanya untuk merayakan pergantian tahun baru tapi juga untuk membantu mereka khususnya di daerah Medan Sumatera Utara warga Medan digoyang oleh Ian Kasella kita sudah melihat seluruh kemeriahan pergantian tahun mulai dari Indonesia bagian timur, tengah, dan barat Windy ya tentunya nanti kami masih akan kembali sulapacada pariwara berikut ini tetaplah bersama kami